Halo semua Halo teman-teman Hai teman-teman Dengerin yuk Pantendohani Pantendohani untuk hari ini Rabu 27 Oktober 2021 Dasarkan bacaan Lukas bab 13 ayat 22-30 Bersama Angelita di malam Saya Audrey dari Solo Dengan Baby di Surabaya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Bacaan Injil hari ini Mengisahkan tentang Tuhan Yesus Dalam perjalanan menuju Yerusalem Untuk mengenapi perutusannya di dunia ini Dengan menderita, wafat, dan bangkit dengan mulia Dalam perjalanannya kali ini Ada seorang tanpa nama datang dan bertanya kepadanya Tuhan, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Yesus tidak menjawab pertanyaan tersebut Dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan Karena ini merupakan pertanyaan kuantitatif yang sia-sia Yang hanya didasari oleh keingin tahuan yang tidak berguna Lebih berkualitas andai kata Orang tersebut menanyakan Bagaimana cara supaya selamat? Mahir berbahasa Inggris karena khusus Tapi apa harus dibangga-banggakan? Ada orang yang bertanya pada Yesus Tuhan sedikit saja kah yang diselamatkan? Rupanya Yesus mengetahui apa yang menjadi harapan manusia Dan ia mengatakan Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Rupanya kegelisahan manusia tentang keselamatan atau kehidupan kekal Telah terjadi sejak dahulu kala sampai sekarang Apakah saya yang telah memberi diri untuk dibaptis dalam nama Bapak Dan Putra dan Rok Kudus Belum menjamin keselamatan jiwaku? Bagaimana caranya saya memperoleh keselamatan? Kopi enak, kopi yang dari gambit Tapi hati-hati barangnya ilegal Berjuanglah masuk lewat pintu sempit Sebab memang ada banyak yang gagal Bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Anugerah keselamatan manusia adalah inisiatif dari Allah Melalui baptisan kita dimasukkan sebagai anak-anak Allah Sebagai anak, kita memiliki kehendak bebas untuk menjadi anak baik atau anak nakal Melalui perikub ini, Yesus telah menekankan bahwa anak baik adalah Orang yang bersedia berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak Kita bisa membayangkan Untuk masuk ke pintu yang sesak atau sempit Berarti orang harus menjadi kecil Dan bebas dari beban apapun Kita bisa bebas dari beban apabila Tidak menyumbungkan diri Bersedia membuang sikap egois Melepaskan diri dari kelekatan duniawi Dan pintu yang sesak ini akan terasa longgar Ketika kita mampu merendahkan diri Melakukan pertobatan Dan memberi jalan kepada orang lain Untuk masuk terlebih dahulu Tak ada lagi barang tempo dulu Semuanya barang-barang yang mutakir Ada yang terakhir jadi yang terdahulu Dan yang terdahulu jadi yang terakhir Komitmen untuk terus-menerus mengusahakan diri Agar bisa masuk ke dalam pintu yang sesak Merupakan wujud jawaban kita Atas anugerah keselamatan kekal Yang ditawarkan dan diberikan oleh Allah Mari kita menghidupi iman kita Agar layak masuk ke pintu yang sesak tersebut Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Selamat berjuang untuk memantaskan diri Di hadapan Allah sambil bertekun Dan berdoa Rosario Salam Seraja Berkah Dalam Salam Seraja Berkah Dalam Terima kasih Berkah Dalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton